Intro Silahkan dilanjutkan lagi Saudara kaum muslimin Rahimahkumullah Jadi Ramadan ini adalah Kita ibaratkan bulan pendidikan Kalau kita ibaratkan Sebuah sekolah atau sebuah madrasah Di dalam sekolah itu Kita dididik Dididik, diajari Berbagai macam ilmu Dengan harapan nanti setelah lulus Dari sekolah ini Dengan harapan nanti setelah lulus dari madrasah ini Kita benar-benar menjadi orang Yang mempunyai ilmu Yang mempunyai benteng diri Maka dari itu Ramadan ini kita ibaratkan kepada sekolah Di dalam bulan suci Ramadan ini Kita dididik Bagaimana menjadi manusia Yang benar-benar bertakwa kepada Allah Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Maka dari itu Salah satu ibadah Dalam Ramadan ini Satu puasa Ada terawih dan tadarus Nah Hal yang perlu Kita lestarikan selama bulan suci Ramadan Hingga Berlanjut setelah Ramadan ini adalah Cinta terhadap Al-Quran Tidak hanya cinta Al-Quran itu dibeli yang bagus Kemudian dimasuk ke dalam lemari yang bagus Kemudian digembok dengan gembok yang bagus Diletakkan dalam rumah yang bagus Tidak seperti itu cinta kepada Al-Quran Akhirnya cuma jadi pajangan Maka dari itu Maka dari itu cinta terhadap Al-Quran itu Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena sesungguhnya inilah Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia Bukan hanya orang Islam Bagi umat manusia Zalikal kitabula Roibapihi Hudal lilmuttaqin Kitab Al-Quran ini adalah Benar-benar Berita yang terdapat dalam Al-Quran itu Tidak ada keraguan sedikitpun Bahwa semua berita yang dalam Al-Quran ini adalah Benar terjadi Dan benar sudah terjadi Maka dari itu Kalau nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran ini Kita aplikasikan dalam kehidupan ke sehari-hari Maka insya Allah Kita akan Menjumpai apa yang kita niatkan Menjumpai apa yang kita selalu lapas dan kita idam-idamkan Surat al-mustaqim Jalan yang lurus Yani surga jalanatun na'in Ini yang perlu kita lestarikan selama bulan suci Ramadan Nilai cinta terhadap Al-Quran Dalam arti kata Memahami dan melaksanakan Ajaran-ajaran Al-Quran tersebut Kemudian Pak Ustadz dari Nilai-nilai ibadah yang Akan kita raya itu Barangkali mungkin ada Semacam gambaran dari Pak Ustadz untuk Apa namanya Nilai-nilai sosial Yang terkandung di dalam Bulan suci Ramadan ini Boleh Pak Ustadz jelaskan Ya betul Jadi bulan Ramadan ini Selain untuk menjadikan pribadi kita Pribadi yang mutaqin Pribadi yang menggambarkan orang-orang yang bertakwa Tersebut Ibadah Ramadan Ataupun ibadah-ibadah puasa Ataupun ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan ini Juga mengajari kita Juga menghendaki kita menjadi Manusia itu sebagai makhluk sosial Makhluk yang peduli terhadap lingkungan Makhluk yang peduli terhadap orang lain Salah satu contoh Di dalam ibadah Di dalam bulan suci Ramadan ini Kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah Kita dianjurkan untuk banyak bersodakoh Kalau di rumah kita membuat Ya gulai tempoyak asli jambi ini Ya kalau ikannya Baungnya cuma satu Ya dibanyakan kuahnya Jadi kuahnya kita bagikan Untuk menimbulkan rasa solidaritas Kebersamaan antara sesama Nilai dari Ramadan itu Nilai dari zakat dan sholakoh itu Untuk mengajari kita Bagaimana rasanya Selama satu hari Selama kurang lebih 12 jam Kita tidak makan, tidak minum Inilah yang dirasakan oleh Para kaum pakir dan miskin Yang kesehariannya selalu berkekurangan tersebut Nah di Ramadan ini Puasa yang kita lakukan ini Supaya kita bisa merasakan Dengan kita merasakan hal demikian Kita terimbul rasa empati Kepada mereka tersebut Untuk saling berbagi Saling tolong menolong Sehingga Islam ini memang Benar-benar menjadi rahmatan Dillalamin Sebagaimana Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un itu dikatakan Salah satu ciri Tanda orang yang termasuk Mendustakan agama itu adalah Orang yang tidak mau memberi pertolongan Kepada orang lain Orang yang tidak peduli Kepada pakir miskin Ini terdapat dalam surah Al-Ma'un itu Ada lima ciri orang yang termasuk Mendustakan agama Dalam arti kata Dianya Islam Dianya mengaku Islam Berkatapi Islam Melaksanakan solat Akan tetapi Dia Tadzalikal lazi yadu'al yatim Tidak mau memberi makan Orang miskin Ini salah satunya Itu Sudara ke muslimin Muslimat Faraswa'i muslimat Rahimakumullah Di sore yang berbahagia ini Kita tidak menyanyiakan Waktu kita Kita duduk di depan layar kita Di depan monitor kita Kita dengan harapan Bisa menambah khasanah keilmuan kita Bisa membuat motivasi kita Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di sore yang berbahagia ini Sekurang-kurangnya Ramadan yang kita lakukan Di dalamnya ada ibadah puasa Tentu kita tidak sia-siakan Mari Kita laksanakan Kita lakukan ibadah puasa Dan ibadah-ibadah lainnya Dalam bulan suci Ramadan ini Memang dengan harapannya nanti Setelah Ramadan ini Selesai Maka nilai-nilai Dalam ibadah Ramadan ini Berlanjut setelah Ramadan ini berakhir Jangan sampai kita menjadi orang yang berpuasa Hanya menahan Tidak makan dan tidak minum Dan tidak berbuat maksyat Hanya di bulan Ramadan ini saja Setelah itu berakhir Akan tetapi Ramadan ini kita jadikan sebagai Sebuah madrasah Untuk menempah Jadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa Dengan nilai-nilainya Setelah Ramadan ini berakhir Maka nilai-nilai itu Yuk kita bawa ke dalam Masyarakat kita Kedalam kehidupan kita Di luar Ramadan ini Insya Allah Insya Allah Gitu Terima kasih Pak Ustaz Atas Pembicaraan yang Betulnya masih banyak Yang harus kita bahas lagi Tapi Inilah yang baru dapat kita sampaikan Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi Membawa manfaat bagi kita semua Khususnya kaum muslimin Dan selamat menikmati Berbuka puasa Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax